Jangan pernah maling, terutama saat bekerja. Nah apa sih yang dimaksud maling pada saat bekerja? Maling waktu, maling fasilitas, atau bahkan maling duit beneran? Dari Jasminur Hawari Mas J, apakah bisnis bisa berbarengan sambil bekerja? Sebaiknya seperti apa? Tipsnya dong? Ayah saya ini pernah berpesan Jangan pernah maling, terutama saat bekerja. Nah apa sih yang dimaksud maling pada saat bekerja? Maling waktu, maling fasilitas, atau bahkan maling duit beneran? Yang dimaksud maling waktu itu apa sih? Pada saat kita bekerja nih, terus ngerjain yang lain Yang bukan menjadi job desk atau tanggung jawab pekerjaan kita pada saat itu Misalkan nyambi berbisnis Yang kedua, menggunakan fasilitas kantor Ini tadi kan waktu nih, nah sekarang misalkan fasilitas kantor Wifi, telepon, laptop, atau komputer Untuk digunakan Sebagai sambilan, mengerjakan sambilan bisnis kita Nah ini maling juga tuh kawan-kawan Nah yang maling beneran, ya maling barang atau maling duit dipakai buat bisnis kita Itu udah, atau gak buat bisnis pun juga termasuk maling Nah inilah yang dikatakan oleh pesan orang tua saya yang saya selalu ingat ya Kawan-kawan, itu yang menyebabkan saya pada saat bekerja dulu di grupnya Astra Tidak pernah sekalipun saya nyambi berbisnis Nah bagaimana kalau di luar jam kerja? Boleh saja, asalkan kembali lagi Meskipun Anda di luar jam kerja, tapi kan porsi Anda ini yang Anda ambil adalah waktu istirahat Kalau waktu istirahat Anda, Anda ambil untuk membangun usaha Anda Kemudian besok paginya Anda teler ngantuk gitu kan Pada saat bekerja Anda tidak menjadi bersemangat Ini membuat Anda ngambil porsi lagi tuh Porsi waktu bekerja Anda yang sungguhnya Kenapa? Karena porsi waktu istirahat Anda ambil untuk nyambi bisnis Nah hingga pada saat Anda bekerja tidak menjadi optimal lagi Kalau kerja Anda tidak optimal, Anda sudah meruntuhkan kredibilitas Anda Ingat, segala sesuatu yang Anda kerjakan itu pada dasarnya Anda membangun kredibilitas Anda Ini penting sekali Nah terus apa tipsnya Marci? Ya kecuali ya, saya bilang, ini saya punya supir nih Kerjaan supir saya kan tidak padat-padat banget Saya justru mengatakan pada dia Karena jobmu supir, kamu sebetulnya bisa nyambi belajar Ya, nyambi belajar atau nyambi bisnis mungkin online lah Bisa, tapi, ya ada tapi yang penting tidak mengabaikan pekerjaan Ya, karena supir banyak nganggurnya di tempat saya nih Nah, itu mungkin masih saya bisa toleransi Tapi sisanya buat saya susah untuk ditoleransi pada saat berbisnis sambil kerja Nah, terus bagaimana solusinya Masci? Buat saya, ya kerja-kerja aja, bisnis-bisnis aja Gitu loh, hal yang sama begini Anda yang nggak mau dipoligami, kok Anda mau poligami? Kan begitu aja gampangnya Ya, ini lepas dari masalah kontrovasi poligami ya Baik, terus tipsnya bagaimana Masci? Tipsnya, masih ngejar lagi nih tipsnya nih Baiklah, kalau dikeluar jam kerja bagaimana? Kalau saran saya, di luar jam kerja Anda melakukan pekerjaan atau melakukan bisnis Yang mungkin masih bisa selaras nih Dengan usaha, dengan kerjaan Anda Misalkan, katakanlah Anda belajar ya Belajar menjadi internet marketer Yang nanti ilmunya juga bisa diterapkan untuk bisnis Anda Tapi ingat, tujuannya adalah belajar Bukan untuk mencari duit Ya, artinya apa? Kalau Anda tujuannya sudah belajar Nanti mendukung kerjaan Anda Tapi juga bisa mempersiapkan bekal bagi Anda Nanti kalau Anda keluar dari tempat kerja dan membangun usaha Itu yang paling penting Buat saya, keilmuan itu sejuruh lebih penting dibandingkan masalah duit semata Ya, jadi kalau masalah duit, sudah Nomor satu tips saya adalah, sifatnya adalah kona'ah Kona'ah apa itu? Mengerti angka cukup Anda Dan menjukuri apa yang Anda dapatkan Jangan hidup di atas angka pendapatan Anda Itu tips dari saya Terima kasih Jangan lupa jika ada pertanyaan Di kolom komentar Dan jangan lupa subscribe dan Klik lonceng Supaya Anda bisa mendapatkan Notifikasi update video saya berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya